Pedang Darah Bunga Iblis, Hiat Kiam Mohoa, Part 54 Hwe Hun Ka Wai Yehut Maha Pelindung Bwe Hwa Hwe Benar gua kau tidak mau tidak mungkin sigap sekali si nenek beruban berjengkrak bangun namun akhirnya melosoh duduk lagi dengan lesu katanya masgul, buyung, aku tidak akan menyaduakan budi bantuan bu ini Hati Sumabing tidak tergerak oleh bujukan yang mengharukan ini, malah jawabnya, bagaimana juga aku tidak sudi membantu orang secara semena dua buyung, mari kita persoalkan untung ruginya dengan syarat maksudmu benar, silahkan kau ajukan syaratmu tergerak hati Sumabing Katanya, syarat yang kuajukan, apa benar Ciam Poe pasti dapat mematuhi hampir saja si nenek mengumbar kemarahannya, tapi sekuat mungkin dia tekan dan bersabar, apa boleh buat akhirnya ia berkata, buyung Baiklah coba kau katakan, aku tidak berminat untuk mengajukan setan keparat, kau pembual besar yang bermulut kosong kenapa harus ku katakan, toh Ciam Poe takkan mampu melaksanakan setan kecil Kalau tidak kau katakan dari mana kau tahu kalau aku tidak mampu, kenyataan memang begitu Kenyataan apa Ciam Poe terintang oleh barisan dalam mulut lembah itu sehingga tidak dapat masuk selama 60 tahun, ini sudah menyatakan, menyatakan bahwa lukanku tidak bercus bukan lalu apa syarat yang hendak ku katakan juga mengenai ilmu tentang barisan yang aneh dua, ini, maka ku katakan melaksanakan Kalau Ciam Poe takkan mampu, eh, aku ada akal, ada akal apa penghuni lembah ini adalah seorang ahli dalam bidang itu, kalau kau dapat membantu aku masuk ke dalam lembah, maka boleh ku perintahkan penghuni lembah itu untuk memberi petunjuk tentang persoalanmu itu, bukankah tujuan membunuh orang? Ciam Poe masuk ke dalam Untuk memang tidak salah, tapi penghuni lembah itu sendiri pernah berkata kalau aku mampu memecahkan barisan itu dan masuk ke dalam, maka dia rela dan tunduk menerima segala perintahku tanpa berani membangkang, termasuk juga akan jiwa mati hidupnya sudah tentu, tapi aku tidak sudi berbuat serendah itu Apa? Chai He membantu kau membunuh dia, lalu dari dia mendapat petunjuk untuk kebaikanku, dapatlah aku melakukan perbuatan yang rendah begitu agaknya si nenek beruban sudah tak kuat lagi menahan amarahnya setelah dikocok pulang pergi oleh Sumabing, dengan beringas pelan dua dia bangkit berdiri, sorot matanya memancarkan kebuasan Pada saat itulah tiba dua terdengar gelak tawa aneh yang melengking tinggi, menusuk telinga dan menyedot semangat orang Mengandar keampuhan lewekang Sumabing saat itu ternyata juga terpengaruh sampai darah terasa bergolak menyesakan dada, jantungnya berdebar keras, jelas pendatang baru ini agaknya bukan tokoh sembarang tokoh Si nenek beruban sendiri juga terpengaruh dan tersedot oleh suara tawa itu sehingga memandang ke depan tanpa berkedip Begitu lenyap suara tawa itu disusul segulung bayangan merah secepat kilat terjun tiba dari tengah udara Waktu Sumabing menegasi, serta merta giris dan dingin perasaan hatinya Kiranya pendatang baru ini adalah seorang laki dua yang berbadan tinggi besar mengenakan jubah merah marong, rambut dan jenggotnya juga merah Malah kedua bola matanya juga memancarkan sinar merah, seluruh tubuhnya dari atas sampai bawah serba merah, raut wajahnya seram dan menakutkan lagi Terdengar si nenek beruban berseru kejut lalu tegornya, kawini Hwe Ehun Ko Aihut bukan tidak salah Sambil menjawab Hwe Ehun Ko Aihut mundur setindak, agaknya dia terkejut karena tidak mengenal siapakah si nenek beruban ini Sebaliknya lawan sekali buka mulut lantas dapat menyebut nama julukannya Sumabing sendiri juga melengak, Hwe Ehun Ko Aihut, nama ini sangat asing baginya Akhirnya terdengar Hwe Ehun Ko Aihut berkata tergagap, kawini, tidak kenal ya sudah, sahut si nenek beruban dengan sikap angkuh Sepasang mata aneh Hwe Ehun Ko Aihut tengah menyapu dan menatap ke arah Sumabing, seringainya dingin, buyung, kawini kah calon majikan perkampungan bumi yang bernama Sumabing Si nenek aneh beruban terperanjat, setelah mendengar asal lusuh Sumabing Terdengar Sumabing tengah menyahut dingin, benar, Hwe Ehun Ko Aihut terloroh dua, serunya, bagus sekali Tergerak hati Sumabing, tanyanya, apanya yang bagus cuan berdebah Kau panggil aku dengan sebutan cuan ini, terhitung ku pandang kau cukup tinggi Ha, keparat, lo sudah hidup seratus tahun lebih Tak duga hanya dipanggil sebagai cuan oleh bocah hijau berbau tetek ibumu Kalau cuan merasa ini kurang tepat, tak usah kau banyak mulut Di mulut Sumabing bersikap angkuh Sebenarnya hatinya juga terkejut dan kebat-kebit Ternyata orang aneh serba merah ini juga sudah berusia seabad lebih Tidak aheran sekali Bertemu si nenek aneh beruban itu lantas kenal asal-usulnya Yang mengherankan dan merupakan pertanyaan dari mana dia dapat mengetahui nama dan asal-usul dirinya Sorot metohawe ehun koaihut yang nerah marong itu berjelalatan Dengan nanat dan tajam dia awasi Sumabing setian lama lalu katanya Buyung, kau tahu maksud kedatangan lohu kemari acuh tak acuh Sumabing menyahut Kedatangan cuan kemari lantaran aku tepat sekali harap tanya Untuk mencabut nyawamu membesi wajah Sumabing Dengusnya dingin, lantaran aku cuan kemari sudah tentu coba katakan Kau tahu apa kedudukan aku orang tua saat ini Kalau tidak cuan katakan sendiri Siapa dapat tahu akulah maha pelindung dari BWHWHWE Sudah jelas Sumabing melonjak kaget sampai mundur tiga langkah Bukan karena takut namun karena anggapannya Yang dinamakan sebagai maha pelindung dari BWHWHWE itu Pasti dijabat oleh Raja Iblis Seratus Muka Tapi sekarang kenyataan menghancurkan semua kepastiannya Tentang perkampungan bumi kehilangan buku berharga Ngkobi juga kehilangan pusaka pelindung perguruan Malah buhekpo terjadi banjir darah Apakah semua ini ada sangkut pautnya dengan BWHWHWE Sekarang lantas menjadi teka teki lagi Terdengar si nenek aneh menyeringai seram dan berdesis Hwe Ehun Loko Ai Tidak gampang kau hendak membunuhnya Kenapa? Apakah kau hendak mencampuri mungkin nenek keropos? Kau sendiri sukar menyelamatkan diri Bukankah peluhan anak buah BWHWHWE semua mampus di tangan mu? Hehehehe Hwe Ehun Loko Ai Kau sendiri sudah tiba di sini Terhitung kau sendiri juga harus mengikuti jejak mereka baik Nanti setelah ku bereskan bocah keparat ini Baru aku menyelesaikan perhitungan kita Sumabing melangkah lebar kembali ke tempat asalnya Wajahnya membeku diselimuti kekejaman Nadanya berat tertekan Kedatangan cuan ini atas perintah Loh Cugi Wah, bocah keparat kurang ajar Seharusnya kau katakan aku diundang oleh Loh Cugi kemari Kau mengandal perkataanmu ini Kau setimpal untuk mampus keparat Besar benar menyongmu itu Kenyataan akan membuktikan perkataanku ini Saking gusar sambil menggerung Hwe Ehun Kau Ai Hut Lantas angkat tangan mengetruk ke batok kepala Sumabing Serangan ini bukan saja hebat dan dasyat Kekuatannya juga tipunya lain dari yang lain Siang dua Sumabing sudah mengerahkan Giyok Chi Sinkang Sampai tingkat ke sepuluh bagian tenaganya Tanpa menggeser kedudukan kepala Hanya dimiringkan sedikit berbareng sebelah tangannya Diangkat lurus ke depan untuk menangkis Plak terdengar benturan keras dari beradunya telapak tangan kedua orang Masing dua tergetar mundur satu langkah Diam dua tercekat hati Sumabing Dari gebrak pertama itu dapatlah dia mengukur kiranya Luakang musuh tidak lebih rendah dari dirinya Adalah Hwe Ehun Kau Ai Hut juga bukan kepalan kejutnya Musuhnya ini seorang muda yang belum penuh berusia dua puluhan Bukan saja kuat menandangi latihannya selama seratus tahun Malah kesudahannya seri tanpa ada pihak yang unggul atau asor Sementara itu, Sumabing mengerahkan tenaga lagi meningkatkan pertahanannya satu bagian lagi Sebentar melengat, lantas Hwe Ehun Kau Ai Hut melancarkan lagi serangannya sebanyak tiga jurus berantai Setiap jurusnya merupakan ilmu yang jarang terlihat dan keampuhannya boleh dibanggakan Sumabing tidak berani ayal kedua tangannya juga bergerak tidak kalah cepatnya untuk menangkis dan memunahkan serangan musuh Bagus, di luar dugaan si nenek beruban berteriak memuji keras Tiba dua Hwe Ehun Kau Ai Hut mundur lima kaki Jubah merahnya yang besar gondrong melembung besar Pelan dua kedua tangannya diangkat lapang di depan dada Buyung, awas menghadapi ilmu Hang Lui Sin Lo yang lihai terdengar si nenek berseru memperingati Tercekat hati Sumabing Giyok Chi Sin Kang terkerahkan sampai tingkat ke-12, siap menghadapi segala kemungkinan Pelan dua Hwe Ehun Kau Ai Hut menarik lalu menyurung pelan kedua tangannya ke depan Seketika angin ribut diselingi geledek menggelegar Kontan Sumabing merasakan dirinya diterpas suatu gelombang kekuatan yang tidak kentara menindih ke seluruh tubuhnya Cepat dua ia ayun kedua tangannya terus dipukulkan ke depan Ledakan dasyat disertai badai dan suara geledek menyambar membuat pasir batu dan tanah beterbangan membumbung tinggi ke angkasa Gelanggang menjadi kelam diselubungi kabut hitam dari berhamburannya di bu Saking hebat ledakan ini sampai menimbulkan pantulan suara setian lama di empat penjuru alam pegunungan Keadaan macam ini seolah dua dunia sudah hampir kiamat Darah bergolak di rongga dada Sumabing, kakinya sampai yamblas setengah kaki ke dalam tanah Sedang Hwe Ehun Kau Ai Hut juga telah tersurut mundur ke tempat asalnya berjarak setombak Si nenek beruban terkesima memandangi Sumabing Agaknya dia terpesona akan gebrak pertandingan yang hebat Seumpama memecahkan bumi mengegerkan langit ini Sekonyong dua segulung awan merah melenting tinggi terus menghilang dalam merimba Lari ke manakah Sumabing membentak beringas Secepat anak panah dia terus berlari mengejar masuk ke dalam hutan Tapi bayangan Hwe Ehun Kau Ai Hut sudah menghilang tanpa kerana Diam dua Sumabing mengumpat caci dan menyumpah dua Hari ini kau dapat merat, besok kau takkan dapat lolos Tak lama kemudian dia sudah kembali ke hadapan si nenek aneh Kata si nenek aneh beruban penuh kekaguman Buyung, tidak kira Hwe Ehun Kau Ai Hut ternyata tidak kuat menahan sekali pukulan Musa yang dia dapat melarikan diri Ujar Sumabing penasaran Apakah kau benar dua ingin mencabut jiwanya yang sudah tua itu akan kukermus tubuhnya Untuk balas dendam boleh dikata demikian Bagaimana bisa setan tua itu sampai bermusuhan dengan kau Dia sebagai maha pelindung musuh besarku Bukankah kedatangannya itu lantaran aku Oh, si nenek aneh tercengang Orang macam apakah Hwe Ehun Kau Ai Hut ini Masa kau belum pernah dengar Belum kira 280 tahun yang lalu Partai Siaulim Si muncul seorang murid murtad dan durhaka Dia itulah orangnya Apa pihak Siaulim Si tidak ambil tindakan terhadap dia Bukan tidak diambil tindakan Adalah kewalahan menghadapinya Dia mencuri sejilid buku Hang Lui Keng Dengan latihannya selama setengah abad Dia berhasil meyakinkan Hang Lui Sin Le Sedemikian ampuh ilmu silat ini Sampai tiga tokoh terlihai dari Siaulim Si Yang kenamaan dengan julukan Siaulim Sam Chun Yaitu Hui Kong Hui Gong dan Hui Bing juga terkalahkan dalam mengeroyok dia orang Teringat oleh Sumabing akan Hui Kong Tai Su Yang dipandang sebagai buddha hidup oleh Siaulim Si Ternyata adalah salah satu dari Siaulim Sam Chun itu Sampai sekarang Hui Kong Tai Su masih hidup Kalau pihak mereka mendengar kabar akan munculnya lagi murid durhaka dari tingkatan atas Ini, entah kira bagaimana mereka hendak menghadapinya? Kiranya ini merupakan noda hitam bagi lembaran sejarah jayanya Siaulim sejak partai ini didirikan beratus tahun yang lalu Selanjutnya, demikian si nenek melanjutkan penuturannya Seluruh kekuatan Siaulim sudah diboyong keluar untuk mengepung dan mengeroyok manusia laknat ini Entah berapa banyak korban berjatuhan dari anak murid Siaulim Tapi akhirnya toh dia masih dapat melarikan diri dan sejak saat itu terus menghilang entah kemana Peristiwa ini dulu pernah mengegerkan seluruh dunia persilatan Peristiwa itu masih terkatung dua sampai sekarang Buyung, kita bicarakan soal kita yang penting Bagaimana dengan syarat yang kuajukan tadi Tak mungkin aku melulusi Bederbah, benar dua kau tidak mau lakukan Tidak berani kau katakan sekali lagi tidak baik Lihat ini sambil berseru berbareng dia menubruk dari atas batu besar tempat duduknya ke arah Sumabing Serangan kedua tangannya sangat gencar dan bergerak secepat kiciran Sumabing juga tidak mau kalah Wibawa Dengan penuh semangat dia layani setiap jurus serangan pihak lawan Maka terjadilah pertempuran hebat yang jarang terjadi selama ini Sehingga batu dan pasir berterbangan membumbung tinggi ke angkasa Dalam sekejap mati saja 30 jurus telah berlalu Si nenek aneh menyerang semakin gencar seperti orang kalap Jurus serangannya adalah tipu dua yang mematikan Keruan Sumabing yang tiada niat melukai lawannya menjadi keripuhan dan mencak dua terdesak mundur Akhirnya terpaksa dia menjadi nekat Jurus bintang berpindah Jungkir balik dilandasi seluruh kekuatan tenaganya dilancarkan keluar secepat kilat Terdengar si nenek menguak keras hampir muntah tubuhnya terhempas dan terpelanting mundur sempoyongan delapan kaki Menggunakan kesempatan peluang ini tanpa ayah lagi sumabing jejakan kedua kakinya terus melesat ke arah mulut lembah Dia berkesimpulan barisan yang dibentuk oleh penghuni lembah itu adalah untuk mencegah atau tegasnya merintangi si nenek masuk ke dalam Jikalau dirinya mohon bertemu secara hormat mungkin dilulusi siapa tahu Sebab tekadnya untuk memecahkan barisan BWL Mkitin itu rasanya lebih penting dari segala urusan Mendadak terdengar si nenek belakangnya, budak, cegat dia Beruban, berteriak Di mendengar ini sumabing malah melengah heran Entah apa yang disuruh si nenek untuk mencegat dirinya Tanpa terasa cepat dua dia hentikan langkahnya Maka dilain saat sebuah bayangan putih meluncur tiba menghadang di depannya Lalu disusul bayangan beberapa orang lagi juga merintangi di tengah jalan Begitu melihat orang terdepan yang mencegat di hadapannya ini Tercekat hati sumabing, tersipu dua ia berlutut menyembah sambil berseru Bu, kaukah yang datang betul juga yang baru datang ini ternyata adalah Sanho Ali Ongfang Lan adanya Terang i bundanya menjadi ahli waris dari Bulim Cisin dan menjadi majikan panggung berdarah Bagaimana mendadak sekarang muncul disini malah dipanggil sebagai budak oleh si nenek aneh beruban itu Ini benar dua kejadian yang luar biasa Agaknya Sanho Ali Ongfang Lan sendiri juga terheran dua tanyanya Nak, bagaimana kau bisa berada disini ibu? Kau, ku dengar kau menimbulkan banjir darah di bu Hekpo Merebut kipas pualam dan menerjang kenggeronisan dan melukai tiga pelindungnya Dan lima tiang lho mereka untuk mengangkangi Cegiokpeyap Karena peristiwa persanggerahan? Inikah? Maka, ibu, keluar dari Ya, nak, perbuatanmu itu Apa ibu juga beranggapan anak dapat berbuat begitu rupa Tapi kenyataan, itu bukan kenyataan yang berbukti Bukan kenyataan ada seseorang yang melakukan semua itu Menyamar Sebagai Aku Telah Oh, siapakah dia saat ini masih belum menyelidikinya secara seksama? Ketauan Anak Tengah Agaknya Sanho Ali merasa sangat diluar dugaan Katanya sambil menggandeng tangan Sumabing Kalau begitu kau bangunlah nak Sumabing berdiri Segera empat pengikut di belakang dirinya membungkuk memberi hormat sambil menyapa Menghadap pada majikan muda Sumabing balas menggut dua serta merta dia berpaling memandang ke arah si nenek aneh Lalu katanya berbisik Dia orang Wajah Sanho Ali Ong Fan Lan sedikit berubah Cepat dia melesat maju ke depan terus berlutut dan menyembah dengan hikmatnya di depan si nenek Keempat pengikutnya juga turut berlutut dan menyembah Si nenek aneh ulapkan tangan serta serunya Bangunlah, tak perlu peradatan Keruan Sumabing melongo dan terheran dua dibuatnya betapa janggal Keadaan ini benar dua susah dilukiskan Setelah terlonggong sekian lamanya dia pun maju mendekat Segera Sanho Ali Ong Fan Lan menggapet tangan serta katanya Nak, ayo menghadap Sukoh Chokon tan Sumabing terhenyak di tempatnya Salah satu dari empat gadis seragam putih itu Yaitu yang menjadi pentolan dari rasul penembus dada yang bernama Ihyan Chiu Segera berkata berbisik Cuan muda, kau sudah dengar Sumabing tergagak bagai sadar dari mimpi Cepat dua ia tampil ke depan terus berlutut Serunya, menghadap pada Sukoh Chokon sudahlah bangun pelan dua Sumabing Bangkit berdiri, teringat pengalamannya selama ini tanpa terasa merah padam seluruh mukanya Sikapnya risi dan kikuk Si nenek sendiri juga merasa serba salah dan keheranan memandang Sanho Ali Ong Fan Lan dia berkata Apa jadi dia ini anakmu benar, Sukoh kenapa kau tidak pernah bilang memang memaafkan Ini kecerobohanku Harap Sukoh Suka Si nenek termenung setian lamanya, mendadak dia mengulap tangan dan berkata Kalian boleh pergi Sanho Ali Ong Fan Lan berkata penuh hormat Apakah anak kurang ajar ini telah berbuat salah terhadap Sukoh tidak tahu tidak berdosa Lepas kalian pergi Sanho Ali menatap tajam ke arah Sumabing Agaknya dia bertanya dua akan semua kejadian yang baru saja berlangsung Sinar matanya penuh tanda tanya Sumabing berpikir dalam waktu dekat begini bagaimana dirinya harus memberikan penjelasan kepada ibunya Cepat dua dia berputar menghadap si nenek lantas berkata Mohon kau orang tua segera memberikan perintah Si nenek aneh beruban mendengus dingin Tidak perlu lagi Pergilah Sumabing Melongo Katanya lagi Bukankah Sukoh Cho ingin Sekarang tidak perlu mohon bertanya Kenapa urusan aku orang tua tidak perlu kalian dari tingkatan rendah turut campur Tapi, sebetulnya dia hendak mengatakan Bukankah kau tergesa-gesa ingin memecahkan barisan itu dan masuk ke dalam lembah? Setelah sampai di ujung bibir terasa perkataannya ini kurang hormat Maka ditelannya kembali Agaknya Sanho Ali ada sedikit paham setelah mendengar percakapan tadi Katanya menyela Sukoh ada urusan apakah yang memerlukan tenaga anak Bing tidak perlu lagi sentasi nenek uring duaan Sambil menggoyangkan tangan Cepat kalian pergi saja Tentang asal-usul atau riwayat ayah bundanya sendiri Sumabing sedikit pun tidak tahu Bahwa si nenek beruban ini mendadak bisa menjadi sukoh cho nya Benar dua mimpi juga tak terduga olehnya Sungguh dia sangat menyesal waktu melihat keadaan rupa si nenek Waktu bertemu untuk pertama kalinya tadi Dalam pertimbangannya sebab daripada sukoh cho nya rela dan sudi menunggu dan merana selama enam puluhan tahun pasti tidak lepas dari persoalan cinta Sekarang setelah diketahui duduk tingkatannya sudah tentu dia tidak sudi minta bantuan pada angkatan mudanya Persoalan baktika teki ini mungkin ibunya mengetahui Tapi dihadapan sukoh cho nya tak enak pula dia menanyakannya Mengenai usia sukoh cho nya mungkin sudah melebih 100 tahun Tiada orang yang takkan mati dalam dunia ini Meski betapa tinggi dan dalam latihan semadinya paling banyak bisa hidup lebih lama dan kuat puluhan tahun dari orang biasa Kalau dia sendiri tidak mampu memecahkan barisan itu dengan kemampuannya sendiri Akhirnya juga pasti meninggal dunia di luar mulut lembah itu Sekarang kalau dia mau membantu si nenek yang menakutkan dan harus dikasihani ini menghancurkan batu besar itu Bagaimanakah akibatnya? Dia masuk ke dalam lembah adalah untuk membunuh orang Tak peduli apa sebab musabatnya yang terang sebuah tagedi bakal terjadi Dapatkah dibenarkan perbuatannya? Sorot metu ibunya yang gelisah gugup dan penuh tanda tanya melerok lagi ke arah dirinya Dalam situasi sekarang ini mau tak mau dia harus mengambil suatu keputusan Mungkin karena malu akan kedudukannya yang tinggi Makasih nenek segan membuka mulut Tapi sebetulnya sanuberinya benar dua ingin dirinya membantu untuk menyelesaikan cita duanya yang tertunggak sampai puluhan tahun Setelah dipertimbangkan dengan tegas dia berkata kepada ibunya Bu, Sukoh cominta aku menghancurkan batu besar di mulut lembah itu untuk memecahkan barisan di dalamnya Sanho Ali Ong Fan Lan menjadi tegang Sahutnya tergagap Oh, nak, cepat kalian menggelinding pergi teriak si nenek aneh berjingkrak gusar Tersipu dua sanho Ali Ong Fan Lan berlutut dan berseru Sukoh, mohon dimaafkan kalau perkataan Tecu ini kurang ajar Apakah fakadahnya Sukoh menunggu selama ini daging di wajah si nenek berkerut dua dan gemetar Katanya sedih, budak, bangunlah Sukoh setuju tanya sanho Ali Ong Fan Lan sambil bangkit berdiri Tidak nadanya sudah agak lembek tidak seketus semula Sukoh, Tecu mewarisi kepandayan Unsu adalah karena jodoh Mungkin Unsu tidak akan menduga setelah beliau meninggal puluhan tahun bisa mendapat seorang murid seperti aku Sekarang aku juga ada jodoh dapat menemukan Sukoh yang masih sehat wa alfiat meskipun sudah tua Meskipun aku sebagai sutit hakikatnya seperti murid sendiri juga Maka Tecu memberanikan diri berlaku kurang ajar Harap Sukoh berpikir panjang Sumabing belengak mendengar perkataan ibunya itu Naga duanya si nenek ini pasti ada hubungan saudara sepupu dengan majikan panggung berdarah yaitu Bulim Cisin Didengar dari nada perkataan ibunya Kiranya setelah dia mendapat buku pelajaran ilmu silat peninggalan Bulim Cisin baru dia bersuah dengan Sukohnya ini Kejadian di alam dunia ini memang serba serbi dan susah diduga sebelumnya Hanya belum diketahui siapakah nama julukan si nenek beruban ini Yang terang pasti dia juga salah seorang tokoh silat nomor wahid pada jaman mudanya dulu Karena desakan pikirannya ini tanpa terasa mulutnya bertanya Sutip Sun Mohon bertanya nama julukan Sukohco setian lama si nenek aneh beruban ragu Akhirnya berkata dingin dua Hiantian Chengli Sumabing mundur tiga langkah saking kaget Wajahnya juga berubah Dia pernah dengar dari penuturan suhunya siasin Khao Jiang Tentang Hiantian Chengli ini sebetulnya seorang gadis cantik kerupawan pada puluhan tahun yang lalu Kecantikannya pernah mengegerkan dunia persilatan dan banyak pemuda yang tergeladua olehnya Bukan saja cantik malah kepandayan silatnya juga bukan olah dua tinggi dan lihai Sungguh tidaknya nasi nenek tua kurus kering tinggal kulit pembungkus tulang yang riut ini Ternyata adalah Hiantian Chengli dulu yang serba pandai dalam ilmu silat dan sastra Sukoh, terdengar Sanhu Ali berkata pula, setelah cita duamu dapat terkabul Tecu mohon ke orang tua suka kembali lagi ke panggung berdarah Supaya Tecu dapat melayani Mendadak Hiantian Chengli terloroh dua keras seperti orang jila Serunya, budak, kalau cita duaku terkabul Buat apa aku terus merana di dunia fana ini Sukoh, kau, Aihlaan memilukan hati Nafas yang menyedihkan Ini, sungguh Sumabing sendiri juga ikut mendelu Dia tidak paham apa yang dipersoalkan tentang cita dua Namun dalam pandangannya Hiantian Chengli si mahluk aneh yang tua renta ini Kini berubah menjadi seorang tua yang harus dikasihani Waktu hanya terpaut satu jam saja Namun anggapannya sudah berubah sama sekali Timbul keinginannya sekarang untuk mendarmabaktikan sedikit tenaganya Untuk seorang angkatan tua yang benar dua memerlukan bantuan sebelum mengangkat Terdengar Sanho Ali berkata dengan nada berat dan sungguh Anak Bing, dapatkah kau melakukan sumabing tercengang? Sahutnya, Bu, melakukan apa menghancurkan batu besar itu Aku percaya aku dapat baik Lekaslah kau bekerja Hiantian Chengli tetap membungkam Agaknya dia setuju Sumabing manggut dua terus melangkah ke depan mulut lembah Kira dua terpaut dua tombak di depan batu besar itu sumabing berhenti Hatinya kebat-kebit tidak tentram Namun saat itu sudah tiada tempo baginya untuk memikirkan apakah tindakannya ini benar atau salah Pelan dua kedua tangan terangkat di depan dada Giyok Chi Sinkang sudah terkerahkan sampai puncaknya Bu Yung, nanti dulu tiba dua Hiantian Chengli berseru mencegah Serta merta sumabing menunda gerakannya Dalam pada itu Hiantian Chengli sudah melompat tiba di sebelah sampingnya Sedang ibunya berserta empat pengikutnya masih tetap berdiri di tempatnya semula Sukohco masih ada petunjuk apa Bu Yung? Kau masih ingat permintaanmu tadi ini? Aku dapat minta penghuni lembah itu nanti memberi petunjuk memecahkan persoalanmu Sifat pembawaan sumabing yang terkeram dalam sanubarinya tiba dua berontak Sahutnya menggeleng dengan angkuhnya Tidak perlu lagi kenapa masih banyak para ahli lain yang dapat membantu aku dalam bidang itu Mengapa harus sedemikian susah payah tesun, cucu murid Membantu Sukohco menghancurkan batu dan memecahkan barisan Sebaliknya tujuan Sukohco adalah untuk menuntut balas Memang tesun tidak berbakti Kalau aku masih minta petunjuk dan bantuannya Bukankah ini menambah dosa yang tak terampunkan dalam lembaran sejarah dunia perselatan berubah air muka? Hiantian Chengli Agak lama kemudian baru dia berkata Kau memang benar Sekarang kau boleh pergi tidak sahut sumabing menggeleng kepala Apalah yang hendak kau lakukan berbuat menurut perintah ibu muda aku tidak mengizinkan Terpaksa tesun berlaku kurang ajar Habis ucapannya sebat sekali ia memutar tubuh kedua tangannya terus terayun sekalian Jangan teriak Hiantian Chengli keras berusaha menjegah Namun kedua tangan sumabing sudah keburu dipukulkan keluar Demtuman menggelegar menggetarkan bumi pegunungan dalam selat itu seakan gugur gunung menggelegar sekian lamanya Batu dan debu berhamburan seolah dua bumi merekah Dan laut tumpah Ternyata setelah suasana meredah tampak batu cadas sebesar gajah raksasa itu telah hancur lebur menjadi setumpukan debu kerikil yang bergugus tinggi Melihat ini tubuh si nenek tampak gemetar dan bergidik Kedua matanya memancarkan cahaya tajam berkilat Dua memandang ke mulut lembah tanpa berkesip Lama dan lama kemudian mendadak dia mengakak tinggi seperti orang kehilangan semangat Pada saat itulah sebuah bayangan putih langsing meluncur tiba dari mulut lembah sebelah dalam sana Sekejap metu saja dia sudah dihadapan mereka Dia bukan lain adalah Tio Ke Siok yang belum lama berselang masuk ke dalam lembah Setelah kakinya menginjak tanah sepasang metu Tio Ke Siok setajam ujung pedang menatap ke arah sumabing dengan nanap Tanpa terasa sumabing merinding dipandang begitu rupa Sinar metu yang mengandung rasa kebencian yang berapi dua itu takkan terlupakan selama hidup ini Kontan terasa olehnya suatu keganjilan dalam kejadian ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!